Intro How's most fun lovers dimanapun kalian berada? Senang sekali saya Dila bisa menjumpai anda untuk memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar dunia olahraga. Dan langsung saja kita masuk pada informasi hari ini. Villarreal datang ke Alias Arena pada Rabu 13 April 2022 di Nihari Waktu Indonesia Barat dengan bermodal kebenangan 1-0 di leg pertama. Bayern yang dikenal mengerikan di kandang sudah diduga akan gencar menjerang. Penguasaan bola 68% dan 23 percobaan menjadi bukti Robert Lewandowski dan kawan-kawan ingin mengurung Villarreal sejak awal. Villarreal berhasil lolos ke semifinal mengulangi capaian tahun 2006 silam. Parejo pun usai lagam menjelaskan apa yang membuat semangat Villarreal begitu membara untuk mendepak Bayern dari Liga Champion. Motivasi itu berasal dari Nagelsmann. Ketika undian keluar dan mereka akan bertemu Villarreal, pelatih mereka yang saya tak tahu namanya, mengatakan dia ingin menuntaskan duel ini di leg pertama. Dia tak menghormati kami dan juga sepak bola secara keseluruhan, kata Parejo kepada Movistar seusai laga. Saya pikir ketika Anda mengatakan sesuatu yang tak baik, kadang-kadang itu akan berbalik kepada Anda. Jelasnya. Nagelsmann juga mengatakan Villarreal seharusnya bisa menang lebih banyak di leg pertama. Omongan itu juga menambah semangat tim tamu. Selanjutnya, Villarreal akan menghadapi pemenang Liverpool vs Benfica di semifinal. Sementara Bayern Munich masih bisa mengunci gelar Bundesliga di musim ini, seperti yang sudah rutin mereka lakukan di sembilan musim terakhir. Itu dia Sponlovers cuplikan dari motivasi semangat Villarreal saat singkirkan Bayern Munich. Nah selanjutnya di Sponlovers, Villarreal akan menghadapi pemenang Liverpool vs Benfica di semifinal. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di informasi terbaru dan terupdate selanjutnya. Salam, Sponlovers! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!